Bismillahirrahmanirrahim Wa ashahadu anna muhammadun rasulullah Allahumma la ilaha illallah Huwal hayyul kayyum Huwal awalu wal ahiru Huwal batinu wa sahiru Saudara-saudara yang saya cintai dimanapun berada Semoga senantiasa dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan rahmat, rahmat kesehatan, jasmani dan rohani Serta rahmat ilmu Yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat Amin, amin ya Rabbul Alamin Saudara Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang taubatan nasuhah Taubatan nasuhah adalah taubatnya taubat Yaitu Tidak berbuat lagi Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Dengan bahasa lain Tidak ada lagi perbuatannya Kecuali perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Sudara Serin saya menjelaskan di dalam konten-konten sebelumnya Bahwa Taubatan nasuhah itu Kita Kembalikan Semua hak Allah yang ada pada diri kita Sekali lagi Kita harus mengembalikan semua hak Allah yang ada pada diri kita Kalau Belum mengembalikan hak Allah yang ada padanya Itu belum Melakukan taubatan nasuhah Ketika kita belum melakukan taubatan nasuhah Sekalipun kita Sholat ibadah Beristihbar sampai ribuan tahun Belum Belum sah taubatnya Kalau dia belum mengembalikan hak Allah yang ada pada dirinya Sudara Serin saya menjelaskan juga Bahwa sesungguhnya kita ini adalah hak Allah Hak Allah Yang harus kita kembalikan kepada yang punya hak Jangan diakui Karena kita mengambil hak Allah Kalau kita mengakui hak Allah itu Berarti kita mengambil hak Allah Berarti kita belum bertawabat Sekalipun kita membaca istihbar Seumur hidup Belum Karena kita masih mengambil Haknya Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kembalikanlah hak itu kepada yang punya hak Kembalikan Jangan mengambil Jangan mengakui Karena itu namanya Merampok Mencuri haknya Allah subhanahu wa ta'ala Dosa besar Dosa besar Mari kita Lakukan Taubatan Nasuhah Taubatan Nasuhah adalah taubat Yaitu Kita mengembalikan hak Allah Yang ada pada kita Setelah kita mengembalikan Hak itu kepada yang punya hak Dengan secara otomatis Kita sudah tidak ada Kita sudah tidak ada Karena kita Sudah kembalikan Semuanya kepada Allah Maka tiada daya dan upaya Kecuali Allah Banyak sekali saya menjelaskan dalam konten-konten Bahwa sesungguhnya kita ini adalah haknya Allah Miliknya Allah Jangan diakui Kembalikan Sebelum Kita Betul-betul mati Kalau tidak Luar biasa Allah Akan mengambil haknya itu dengan cara paksa Itu pasti Allah Akan mengambil haknya itu dengan cara paksa Dia mencabut Bagaikan Tulan Dicabut dari daging Na'udzubillah Semua na'udzubillah Tetapi Apabila kita Hak Allah itu kita kembalikan Sebelum kita Betul-betul mati Maka apa yang akan dicabut Tidak ada Subhanallah Itulah Sangat Serin saya mengatakan Menegaskan bahwa Kembalikan Hak Allah yang ada pada Amat Kembalikan Jangan mengakui Jangan merasa aku Karena kita ini tidak ada Karena ini sangat berbahaya Inilah yang disebut Taubat Tanah Suha Banyak orang sekedar mengatakan Taubat Tanah Suha Seperti apa Taubat Tanah Suha Tidak ada yang sanggup Padahal Sangat mudah Kalau kita mau Betul-betul bertobat Kembalikan hak Allah Coba bayangkan Saudara Kita pikirkan Kita selalu Beristihbar Di dalam kesalahan-kesalahan Kita yang tidak kita ketahui Beristihbar Ketika kita hilap Beristihbar Ketika kita Mengambil hak orang Lain Tapi satu Yang kita tidak lakukan Kita tidak pernah Mengembalikan Hak Allah Yang ada pada diri kita Sangat nyata Kalau kita tidak Mengembalikan Kita tetap Mengambil hak Allah Kita belum Bertobat yang sesungguhnya Belum Mari kita Kembalikan hak Allah Yang ada pada kita Jangan lagi pernah merasa Ada Karena itu Adalah Bermusuhan dengan Allah Bermusuhan Karena sesungguhnya Ini kita tidak ada Yang ada Hanya Allah Itulah Yang disebut Tawabatan Nasuhah Ketika kita Mengembalikan Semua hak Allah Berarti Secara otomatis Kita sudah tidak ada Yang ada Hanya Allah Berarti Kita tidak ada Lagi perbuatan Kecuali Perbuatan Allah Itulah yang dimasuk Di dalam Tawabatan Nasuhah Pandangan orang Tidak mengulangi Tidak mengulangi lagi Perbuatannya Bagaimana kita Mengulangi Karena kita Tidak ada lagi Perbuatan Kecuali Perbuatan Allah Inilah Sesungguhnya Tawabatan Nasuhah Demikian Sudara Semoga Bermanfaat Mari kita Bertawabatan Nasuhah Kembalikan Semua hak Allah Yang ada Pada diri kita Jangan lagi Mengambil Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih